Jadi ini seperti berpacu dengan waktu. Jadi kan memang virus corona itu sudah mengakibatkan kematian 2.900 sekian. Tetapi ada juga yang 39.000 orang itu ter-recover. Dengan artificial intelligence kami juga yakin kalau 39.000 orang ini bisa dicari kesamaannya itu pasti akan ada obatnya. Jadi ini kita berpacu dengan waktu. Sementara hal itu belum terjadi, kalau kami lihat saya dari sisi subjektivitas dari pendukung pemerintah saya rasa yang dilakukan pemerintah itu dalam tahapan koordinasi sudah berjalan. Kita lihat soal masker misalkan. Masker itu sekarang PT.RNI sudah memproduksi. Yang sebelumnya dia tidak pernah memproduksi masker. Tetapi sekarang sudah berproduksi kalau misalkan dilihat. Dan itu dari Kementerian BUMN. Lantas dari Kementerian Perekonomian. Kementerian Perekonomian terakhir hari Jumat melakukan kuliah umum sekaligus update mengenai potensi-potensi dampak-dampak geopolitik pertumbuhan ekonomi itu. Dia lakukan bukan di akademis. Dia lakukan di sesku angkatan laut. Jadi pemerintah sudah melakukan upaya koordinatif sebelum nanti mungkin ya kalau yang tadi disampaikan harapan bapak-bapak sekalian untuk Presiden mengambil ahli tanggung jawab ini mungkin akan kesana. Tetapi sekarang sudah mengarah ke hal tersebut. Kami di Komisi 1 juga sudah melakukan kunjungan ke Kostrad yang dikatakan tadi oleh Bu Hera mengenai kemungkinan adanya outbreak karena nubika atau nuklir biologi kimia. Kita memastikan mereka sudah memiliki peralatannya. Itu dari divisi ZENI dan juga ada juga di Kostrad. Jadi ada bentuknya itu mobil-mobil. Jadi dia bisa di deploy untuk mendeteksi untuk nanti melakukan pengambilan keputusan bahwa disini harus di isolasi. Nah itu sudah ada. Jadi memang ini titik beratnya lagi-lagi militer ya ini ya? Di militer yang harus turun tangan ya? Paling terakhir disitu. Tapi kan kita tidak ingin selama sistem kesehatan nasional kita masih berjalan itu tidak masalah. Selama kegiatan publik secara rutin regular life itu masih berjalan itu tidak masalah. Tetapi di mana kalau misalkan pandemik ini sudah di luar kendali seperti misalkan itu tadi. Di Singapura yang statusnya orangnya tadi itu sudah militer terlibat? Militer belum di depan tetapi membantu packing, masker, yang tadi tracing yang disampaikan Bu Hera. Tracing orang yang ada karena disana kan sudah 26 kasus. Begitu ada langsung di tracing dia ketemu di mana? Di tempat ini, di tempat mana? Di toko apa? Itu SAF yang melakukan. Singapura Armed Forces. Bukan polisi. SAF. Nah kita, ya kan tadi bilangnya kan kita harus begitu. Ya kalau nol gimana dong? Masa kita suruh trace yang enggak? Enggak nanti dia. Jadi paling tidak kita memastikan instrumen negara itu ada dan mampu. Nah itu yang paling utama sehingga nantinya kalau memang kita tidak mengharapkan hal tersebut terjadi. Tetapi kiranya memang ada kondisi seperti itu kita sudah mampu. Kami sendiri meyakini bahwa hal tersebut pemerintah sudah mampu dan siap tinggal bagaimana kami ingin mengkonfirmasinya dengan panjai ini. Terima kasih.